Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak kelas 2 Kita berjumpa lagi Belajar bersama Bunda Yuni Hari ini kita akan belajar Disi tema 4 Yaitu Pembelajaran selanjutnya Pembelajaran 4, 5, dan 2 Jangan lupa Kita awali doa Terlebih dahulu akar materi yang Bunda sampaikan Kalian bisa memahami Memahaminya Bismillahirrohmanirrohim Rodi tubillahi robba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabi yau rasulah Nubi zidani yang ilmah Warzu wani fahma Amin Jangan lupa Kalian siapkan buku-buku pentingnya Kalian siapkan buku tulisnya Dan cari tempat yang nyaman Bu belajar Menyimak materi dari Bunda hari ini Di pembelajaran 4 Kita akan menjelaskan kembali Ungkapan permintaan tolong Nah, anak-anak Jika dalam keadaan sulit Tentu kita memerlukan bantuan Atau pertolongan orang lain Karena kita adalah makhluk sosial Kita membutuhkan bantuan orang lain Kita tidak bisa hidup sendiri Misalkan contoh Kalian sekarang Kalian membutuhkan bantuan orang tua Nah, misalkan Apakah kalian bisa membeli HP Untuk belajar dari Tentu tidak bisa Karena kalian belum bekerja Maka dari itu Kalian memerlukan bantuan orang tua Nah, seperti itu Kita harus menyadari Bahwa kita ini adalah makhluk sosial Jadi, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain Nah, setelah kita mendapatkan bantuan atau pertolongan orang lain Kita dapat melakukannya dengan mengucapkan permintaan tolong Ingat, permintaan tolong itu harus kita ucapkan dengan santu dan lembut Nah, jika kita meminta tolong Kita ucapkan dengan santu dan lembut Maka, orang yang dimintai bantuan itu akan bersedia membantu kita Akan bersedia menolong kita Jadi Ketika kalian mengucapkan permintaan tolong Kalian ucapkan dengan cara yang sopan Yang santun, yang baik dan lembut Menyelesaikan masalah banyak benda lagi Nah, kita bunda ingatkan kembali Ketika kalian mengerjakan soal seperti ini Kalian baca dulu soal dengan seksama Lalu kalian jangan lupa lihat satuan panjangnya Apakah satuan panjangnya itu sudah sama atau belum Jika belum, kalian samakan terlebih dahulu Kita akan belajar Mengetahui langkah-langkah membuat kerehesan dengan bahan buatan Tadi, hiasan dapat dibuat menggunakan bahan buatan Yaitu bahan buatan tadi apa? Bahan yang dibuat oleh manusia Contoh ya Kalian membuat bingkai foto Nah, jadi Kalian bisa membuat sebuah karya hiasan dari bahan buatan Misalkan saja Kalian membuat bingkai foto dari kardus Nah, jadi Kardus itu bisa kita bentuk menjadi sebuah bingkai foto Lalu ada lagi Kita membuat sabun Sabun diukir menjadi sebuah karya ukiran Lalu kita membuat boneka dari kain flanel Kain flanelnya dijahit dan dibentuk menjadi sebuah boneka Lalu kita membuat tempat pensil dari botol plastik Nah, seperti itu Jadi, karya dari bahan buatan itu tadi Dapat kalian warnai agar terlihat semakin menarik Ya, jadi Kalian misalkan membuat bingkai foto dari kardus tadi Berarti kalian siapkan kardus bekas Kalian siapkan alat pemotongnya apa tadi? Gunting Perkatnya apa? Lem Nah, lalu Kalian bisa menambahkan biji-bijian Lalu pensil, penggaris Nah, kalian guntinglah Sesuai dengan bingkai foto ya Pigora itu lah Anak-anak pigora kecil Nah, kalian setelah itu Kalian garis di tepi-tepinya Nah, lalu kalian hias dulu Menggunakan biji-bijian juga boleh Kalian menggunakan biji-bijian Pinggir-pinggirnya kalian lem Lalu kalian tempeli foto bersama keluarga kalian Nah, disini Ada contohnya Tentunya kalian saat berlibur ke tempat wisata Pasti kalian tidak lupa untuk mengabadikannya Yaitu ke dalam sebuah foto Langkah yang pertama Potonglah kardus dengan ukuran 30 cm Kali 30 cm Jadi kalian cukup menggunakan alat bantu dengan penggaris Jadi Kalian siapkan dulu Kardus bekas Pensil Penggaris Gunting Biji-bijian juga boleh Pita juga boleh Kain perca juga boleh Lem Nah Setelah itu yang pertama Kalian potong terlebih dahulu kardus dengan ukuran 30 cm x 30 cm Jadi kalian cukup menggunakan penggaris saja Langkah yang kedua Kalian gambar garis tepi pada pinggir kardus dengan ukuran tepinya 5 cm x 5 cm Jadi atas, bawah, kanan, kiri kalian ukur dengan 5 cm Dan yang ketiga Buatlah pola pada garis Nah disitu ada contoh polanya bundar-bundar Bisa kalian membuat polanya bintang atau bunga-bunga Nah seperti itu Dan yang keempat Berikan lem pada garis yang Garis tepi tadi Sejarah merata Misalkan Misalkan kalian Membuat pola Bintang Nah kalian berarti menyiapkan Kertas origami Atau kertas bekas ya Yang sebelumnya sudah kalian Warnai Kalian gunting Sesuai bentuk pola bintang Nah seperti tadi Berarti kalian juga menggunakan teknik kolase Nah setelah itu Setelah kalian beri lem Selanjutnya Tempelkan bintang-bintang tadi Yang sudah kalian gunting Yang sudah kalian warnai Kedalam Gambar tadi Yang atau pola yang sudah kalian buat tadi Dan yang keenam Bingkai Buatan kalian sudah jadi Dan jangan lupa Tempelkan foto Bersama keluarga Saat kalian berlibur Ketempat Wisata Di pembelajaran 5 Kita belajar kembali Pengamalan sila keempat Pancasila Di tempat wisata Kalian masih ingat bunyi Pancasila sila keempat ya Tadi apa Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan Dilamakan dengan kepala Banteng Tadi Bunda sudah menjelaskan Bahwa sila keempat itu Mengajarkan kita Untuk mengambil keputusan Dengan cara bermusyawarah Lalu kita menerima perbedaan Kita menghargai pendapat Orang lain Jadi Musyawarah tadi apa Ya itu kita berdiskusi Boleh Bermusyawarah itu Sementara berdiskusi Atau melakukan Pembahasan Secara bersama-sama Untuk menyelesaikan Masalah Ya Jadi kita membahas Secara bersama-sama Untuk menyelesaikan Masalah Apa Yang Terjadi Lalu kita Mendapatkan Hasil Keputusan Bermusyawarah Tentunya Dalam bermusyawarah Kita harus menghormati Dan menjalankan Keputusan Musyawarah itu Dengan penuh tanggung jawab Dan tadi Bunda jelaskan Bunda ingatkan kembali Apabila Kalian berpendapat Harus disampaikan Dengan Sikap yang Sopan Yang santun Nah Dan Apabila sudah menemukan Hasilnya Maka kalian Sebagai anggota Musyawarah Harus menerimanya Dengan lapang Dada Nah Ada sikap Yang harus kita Hindari Ya Anak-anak Jadi Ada sikap Yang harus kita Hindari Saat melakukan Musyawarah Gunanya apa Agar Musyawarah itu Bisa berjalan Dengan lancar Dan Baik Sikap yang Harus kita Hindari Saat Kita Melakukan Musyawarah Itu Apa saja Ada tiga Yang pertama Kita tidak Boleh memaksakan Kehendak pada Orang lain Jadi kita Tidak boleh Memaksa Orang lain Itu Untuk setuju Dengan pendapat Kita Karena setiap Orang Memiliki Perbedaan Pendapat Masing-masing Dan yang kedua Tidak Mendengarkan Pendapat Orang lain Jadi kita Harus Menerima Perbedaan Harus Mendengarkan Pendapat Orang lain Juga Karena Orang lain Sudah Mau Mendengarkan Pendapat Kita Dan yang Ketiga Kita Tidak Boleh Memotong Perkataan Orang lain Yang sedang Memberikan Pendapat Kita Dengarkan Dulu Orang itu Berbicara Ingat Ya Anak-anak Kita Tidak Boleh Bunda Sudah Mengajarkan Kita Tidak Boleh Ketika Ada Orang lain Berbicara Kita Memotong Pembicaraannya Maka Itu Tidak Sopan Jadi Kita Harus Dengarkan Dulu Apa Yang Orang lain Itu Bicarakan Apa Yang Orang lain Itu Berikan Pendapat Jadi Kita Tidak Boleh Memotong Tiga Itu Harus Kalian Hindari Agar Ketika Kalian Bermusyawarah Cepat Mendapatkan Keputusan Dan Hasil Yang Tepat Setelah Kalian Menuliskan Ungkapan Permintaan Tolong Membuat Percakapan Yang di Dibu Kemarin Kita Juga Bisa Menceritakannya Saat Kita Meminta Tolong Kepada Orang Lain Ucapkan Permintaan Tolong Itu Dengan Santun Tujuannya Apa Agar Orang Yang Dibuat Tolong Mau Membantu Kita Dengan Senang Hati Jadi Kalian Bisa Membuat Percakapan Atau Menceritakan Kalian Pernah Tidak Mengucapkan Permintaan Tolong Kepada Orang Lain Tentunya Pernah Ketika Kalian Tanpa Sadari Ketika Kalian Melakukan Percakapan Atau Berbicara Kepada Teman Kalian Disitu Ada Kalimat Permintaan Tolong Di Pembelajaran 6 Kita Belajar Mengamalkan Sila Kelima Pancasila Di Tempat Wisata Ingat Kembali Sila Kelima Bunyinya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Yang Dilambangkan Padi Dan Karpas Jadi Apa saja Nilai Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Kelima Pancasila Yang Pertama Suka Bekerja Keras Itu Yang Diajarkan Dalam Sila Kelima Yang Kedua Hidup Secara Hemat Menghargai Orang Lain Nah Ketika Kalian Menghargai Pendapat Orang Lain Itu Kalian Juga Menerangkan Sila Kelima Dan Yang Keempat Mengembangkan Sikap Adel Terhadap Sesama Jadi Tidak Pilih Kasih Dan Yang Kelima Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Dengan Seimbang Jadi Tempat Wisata Itu kan Biasanya Memiliki Aturan Yang Harus Kita Patuhi Kalian Sebagai Pengunjung Harus Mematuhi Tempat Wisata Nah Mematuhi Aturan Tempat Wisata Itu Adalah Salah Satu Contoh Pengamalan Sila Kelima Pancasila Nah Kita Bisa Mengamalkannya Ketika Kita Berada Di Tempat Wisata Disini Ada Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Dengan Seimbang Contohnya Pengamalan Sila Kelima Di Tempat Wisata Menjaga Kebersihan Dan Keindahan Tempat Wisata Itu Adalah Kewajiban Kalian Kalian Harus Menjaga Kebersihan Dan Keindahan Tempat Wisata Ketika Kalian Sudah Melakukan Kewajiban Maka Kalian Akan Mendapatkan Hak Kalian Apa Kalian Bisa Menjiru Udara Dengan Segar Bisa Melihat Keindahan Tempat Wisata Itu Jadi Kalian Penuhi dulu Kewajiban Kalian Sebagai Pengunjung Di Tempat Wisata Lalu Kalian Akan Mendapatkan Hak Kalian Lalu Ada Lagi Kewajibannya Kalian Harus Bersikap Adil Dan Tertip Saat Mengantri Tiket Maka Haknya Kalian Apa Ya Mendapatkan Tiket Dengan Baik Dengan Pelayanan Yang Baik Lalu Memuji Keindahan Tempat Wisata Tentunya Tempat Wisata Pasti Indah Kalian Harus Memujinya Kalian Tidak Boleh Mengolong Atau Mengatakan Hal Yang Tidak Baik Tentang Tempat Wisata Tersebut Ketika Kalian Memuji Keindahan Tempat Wisata Kalian Juga Mendapatkan Hak Kalian Bisa Menikmatinya Menikmati Keindahan Tempat Wisata Itu Lalu Kalian Harus Menjaga Fasilitas Di tempat Wisata Itu Dengan Baik Kalian Tidak Belum Merusak Maka Hak Kalian Apa Ya Bisa Menggunakan Fasilitas Di tempat Wisata Itu Dengan Baik Dengan Naman Jika Kalian Ingin Menggunakan Fasilitas Di tempat Wisata Dengan Baik Maka Kalian Harus Menjaga Fasilitas Jadi Bunda Ingatkan Penuhi Kewajiban Terlebih Dahulu Barulah Kalian Mendapatkan Haknya Nah Yang Kelima Kewajiban Kalian Apa Ketika Di tempat Wisata Membayar Tiket Masuk Itu Kewajibannya Haknya Apa Mendapatkan Tiket Masuk Jadi Ketika 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 Di tempat Wisata Kalian Sudah Mengamalkan Sila Kelima Apabila Kalian Hidup Sejarah Hemat Menghargai Orang Lain Lalu Bersikap Adil Terhadap Sesama Dan Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Kalian Dengan Seimbang Jadi Hak Dan Kewajiban Itu Harus Kita Lakukan Dengan Seimbang Bunda Inginkan Lagi Kewajibannya Kalian Penuhi Terlebih Dahulu Maka Kalian Akan Mendapatkan Hak Kalian Sama Seperti Bunda Ya Sama Seperti Kalian Terhadap Bunda Kewajiban Kalian Apa Menyimak Matari Dari Bunda Lalu Bunda Memberikan Tugas Haknya Kalian Mendapatkan Nilai Dari Bunda Seperti Itu Kalian Juga Mendapatkan Ilmu Dari Penjelasan Bunda Tadi Maka Dari Itu Kewajiban Kalian Penuhi Terlebih Dahulu Ya Kalian Sebagai Seorang Siswa Kalian Sebagai Seorang Murid Jadi Kalian Penuhi Kewajiban Kalian Belajar Dengan Rajin Dan Menyimak Matari Dari Bunda Itu Kalian Sudah Mengamalkan Sila Kelima Jadi Itu Tadi Anak Ada Lima Nilai Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Kelima Ketika Kalian Di Tempat Wisata Nah Disitu Ada Contoh Misalkan Kalian Pergi Ketempat Wisata Ada Wahana Kereta Gantung Nah Kalian Ketika Kalian Mengikuti Aturan Tempat Tempat Wisata Itu Yaitu Contohnya Apa Kewajiban Kalian Mengantri Saat Berada Di Taman Hiburan Nah Di Taman Wisata Kalian Melakukan Kewajibannya Kalian Mengantri Dengan Tertib Dengan Baik Nah Itu Termasuk Contoh Pengamalan Sila Kelima Pancasila Haknya Apa Haknya Nanti Kalian Dapat Menaiki Kereta Gantung Tersebut Membuat Percakapan Berisi Ungkapan Permintaan Tolong Kalian Bisa Membuat Percakapan Tentang Ungkapan Permintaan Tolong Ingat Saat Mengucapkan Permintaan Tolong Kalian Gunakan Kata Tolong Dan Harus Diucapkan Dengan Kata Yang Santun Sopan Dan Lembut Tadi Bunda Sudah Menjelaskan Tentang Permintaan Tolong Mengucapkan Permintaan Tolong Itu Harus Bagaimana Membuat Percakapan Dan Pengamalan Sila Kelima Apa Saja Yang Ada Pada Sila Kelima Di Tempat Wisata Lalu Di Sila Keempat Langkah Langkah Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Membuat Karihasan Dengan Paham Buatan Lalu Kita Belajar Menyelesaikan Masalah Tentang Panjang Benda Tadi Kita Ubah Dulu Satuannya Nah Sekarang Tugas Kalian Hari Ini Membuat Percakapan Yang Berisi Ungkapan Permintaan Tolong Nah Minimal Anak Anak Minimal Percakapannya Berisi Kan Namanya Percakapan Dan itu Berarti Antara Dua orang Misalkan Bunda Yuni Dengan Mbak Elena Mbak Elena Dengan Mbak Naira Mbak Naira Dengan Mbak Ria Nah Mas Iza Dengan Mas Hilo Mas Rafa Dengan Mas Rasid Misalkan Seperti itu Nah Namanya Percakapan Itu Berarti Ada Satu Orang Lebih Satu Orang Lebih Jadi Dua Yaitu Ada Dua Orang Namanya Percakapan Berarti Ada Dua Orang Nah Kalian Buat Percakapan Yang Berisi Ungkapan Permintaan Tolong Ingat Anak Percakapannya Minimal 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 Berisikan Empat Kata Atau Empat Kalimat Maaf Empat Kalimat Jadi Satu Orang Ada Dua Kalimat Minimal Berarti Kalian Pasti Bisa Membuatnya Lebih Dari Empat Kalimat Dan Ditulis Di Buku Tugas Tematik Dan Jangan Lupa Dikirim Keguh Classroom Bunda Bunda Tunggu Anak Anak Terima kasih Hari ini Kalian Sudah Menyimak Materi Bunda Yang Sangat Panjang Jangan Lupa Bunda Selalu Ingatkan Jaga Kesehatan Dan Tetap Semangat Untuk Belajar Di Rumah Bersama Bunda Yuni Dan Didampingi Oleh Kedua Orang Tua Kalian Bunda Akhiri Apabila Bunda Ada Bunda Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Do Bikky Berita Ka Tanner